Nah itu temanya ini Ada puluhan ya Dan dia beberapa tema itu dia bisa ganti Yaitu Kenzoo Dia 10 inch Android dengan harga 500 ribuan Seperti apa Nah ini dia speknya Ini untuk newsbooknya ya Ini merah Kenzoo Beli online di 550 ribuan Nah ini 10 inch Nah kurang lebih seperti itu aja Terus kita lihat secara fisik ya Head unitnya seperti itu Teman-teman bisa lihat sendiri Itu terbuat dari kaca ya Nah kalau layarnya kurang lebih seperti itu ya Jadi dia multi angle nya pun bagus Dia dilihat dari bawah Dari samping Dan juga dari atas itu Warnanya tidak berubah Jadi kayak IPS panelnya HP gitu ya Nah termasuk bagus sih untuk layarnya Kalau menurut saya tidak ada komplain Dan dia bisa meredup saat lapu kota dinyalakan Jadi dia bisa mendeteksi itu Terus kemudian Di sini yang paling menarik Yaitu karena dia sudah Android Jadi dia ada menu-menunya Nah di sini menu nya kita bisa Pasang aplikasi sebenarnya ya Di sini karena di sini juga ada Playstore dan ada map dan ada YouTube juga Terus kita juga bisa buka YouTube sebenarnya ya Kita coba aja ya Ini dapat sinyal dari rumah ya Tapi dia agak lemot ya Karena ini RAM nya 1GB kalau tidak salah Nah dia selambat itu Dan kita coba ya Apa ini Nah dia responnya seperti itu Tidak cepat ya Tidak seperti HP yang Sat-sat gitu Untuk audio nya Teman-teman bisa dengerkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah habis seperti itu Ini juga ada musik player yang ada di sini Dia bisa suara Nah itu tadi seperti ini ya Untuk MP3 player nya Terus kemudian di sini ada video player juga Nah di sini video player nya Nah di sini misalkan Kita coba yang ini Ini juga bisa kembali ke menu Tapi suaranya masih play ya Cuman dia ngulang videonya Nah itu kurang lebih seperti itu ya setelannya Terus dia juga sudah support gigi mundur Kita coba ya Nah dia juga support gigi mundur ya Ini bisa kembalikan Nah di sini hal yang paling menarik menurut saya Ini adalah di temanya teman-teman Jadi temanya itu banyak banget Nah ini temanya banyak banget ya Ini berapa slide tuh Nah itu temanya ini Ada puluhan ya Dan dia beberapa tema itu dia bisa ganti wallpaper Jadi background nya itu bisa diganti lagi Jadi bisa ada pilihan juga Tapi juga bisa pakai dari flash disk Nah cuman yang aku suka ini Dia saat siang cukup terang ya teman-teman Karena dia bagus Dan kayak IPS gitu Dia black level nya itu hampir mendekati aslinya gitu Terus kemudian saat malam juga black nya itu bagus Dan saat siang itu putihnya itu bisa terang gini Jadi mood saya untuk layarnya gak ada masalah Dan dia itu tajam banget gambarnya Pixel nya aja hampir gak keliatan Terus disini juga bisa dirubah ya Ini MPH ini KMH Dan dia koneksi ke GPS ya Jadi speed nya bisa terdeteksi disitu Terus disini juga ada map nya sebenarnya Tapi belum pernah kucoba ya Sebenarnya mungkin kalau sudah login bisa enak sih Terus kemudian disini ada settingan bawaan android nya ya Mana sih settingannya Aduh kok gak ini Nah disini ada ada kayak wifi nya gitu Terus bluetooth terus audio terus display ada sleep Dan beberapa settingan ya Tapi gak se-complete android kayak di hp Jadi cuman gitu-gitu aja Mana lagi ya Terus kemudian ada ini float menu atau apa ya Gitu doang sih menunya gak begitu advance Disini juga ada radio ada bluetooth Terus ada equalizer ya Kalau gak salah kemarin Nah untuk equalizer nya dia simple ya Meskipun semuanya berfungsi Tapi ya khasnya head unit gepeng gini Ampli nya itu suaranya tipis Jadi bass nya itu gak nendang Meskipun disini ada fitur segala macem Kayak bass terus ada loudness Tapi karena ampli nya gak bagus ya Suaranya standar Ya gak jelek banget Tapi ya menurut saya masih ya 500 ribuan Mau berharap seperti apa ya Gak logis juga sih Jadi bass nya itu gak begitu Nendang seperti di Sienta Nah kurang lebih seperti itu ya Kalau untuk audionya Dia cenderung mid dan high aja Bass nya gak bisa nendang Kalau sebelumnya yang murah itu malah nendang ya Tapi kalau ini malah Gak begitu nendang gitu sih bass nya Jadi buat teman-teman Kalau pakai ini saran saya Mending dikasih subwoofer kolong Atau dikasih power lagi Itu baru suaranya nanti akan jadi sangat enak Nah kita coba bass nya ya Untuk bass di youtube nya Juga terkoneksi sama equalizer nya tadi Dan lemot gitu sih Remix Remix Juga terkoneksi sama Juga terkoneksi sama